Ferdisambo dan Putri Chandrawati membantah keterangan saksi Richard Eliezer soal perencanaan pembunuhan di rumah Saguling lantai 3 dan bagaimana proses eksekusi Yosua. Selama mendengarkan bantahan tersebut, Richard Eliezer terlihat hanya mendengarkan dan membuang muka dari hadapan Ferdisambo dan Putri Chandrawati. Selanjutnya, di lantai 3 istri ada di samping saya, harus kasih mati ini, nanti kamu bunuh Yosua, kemudian kau tambahkan amunisi, serahkan peluru, isi bagian, kemudian permintaan senjata HS ini pasti akan saya bantah dalam kesaksian ini. Selanjutnya, terkait dengan di durian 3, sudah isi senjatamu, sini kamu pegang lehernya, berlutut, woi kau tembak 3-4 kali, kemudian sisanya saya menembak, kemudian saya maju, kemudian juga saya melakukan penembakan. Kemudian juga menembak saksi mengatakan tidak maju itu, sangat jelas bahwa saksi maju ke depan, tapi tidak masalahlah silakan hakim yang menilai. Kemudian kokang senjata, pakai sarung tangan hitam, kemudian kamar setengah terbuka karena saya masuk menjemput istri saya itu, saya jelas-jelas membuka pintu. Saya tidak mengetahui keberadaan D. Richard di lantai 3, saya tidak pernah membicarakan tentang CCTV dan tangan bersama D. Richard dan Pak FS, saya tidak pernah menyampaikan keempat enam di dalam mobil pada saat isolasi dan saya tidak pernah mengajak D. Richard untuk pergi isolasi keempat enam. Pada saat di empat enam, kamar saya tertutup karena saya pada saat empat enam berganti baju. Terima kasih.